Argentina! Champions of the World! Dinyanyikan para pendukung kedua tim. Sayangnya, Milan tidak diperkuat oleh Rafael Leao yang sedang cedera. Posisinya digantikan oleh Alexis Sele-Makers. Di lini yang lain, Fikayu Tomori dimainkan sebagai starter, sedangkan Olivier Girard bertugas sebagai ujung tombak. Untuk Inter Milan sendiri, Simone Inzaghi juga melakukan perubahan. Romelu Lukaku dibangku cadangkan. Ia digantikan oleh Edin Zeko yang lebih berpengalaman. Mantan pemain Manchester City itu dipasangkan dengan Lautaro Martinez sebagai tumpuan serangan. Sama seperti ketika kedua tim bertemu di Liga Champions pada tahun 2005, di mana para pendukung Inter melemparkan flair membuat San Siro seakan meledak. Di lega ini pula, Inter yang memberikan ledakan di San Siro. Pertandingan baru berjalan 8 menit, Nerazzurri sudah unggul lebih dulu lewat gol volley dari Edin Zeko. Keunggulan di awal pertandingan itu memberikan semangat teras sendiri bagi pasukan biru-hitam. Hasilnya, hanya 3 menit berselang, Inter kembali menggandakan keunggulan. Kali ini lewat gol dari Henry Kirtayan, di menit ke-11. Itu jadi malam yang buruk untuk Rossoneri. Dan bertambah buruk, ketika sebelum cedah, tepatnya di menit ke-31, Martinez terjatuh di kotak penalti. Wasid memberikan hadiah penalti dan Milan beresiko ketinggalan 3 gol di leg pertama. Untungnya, setelah Wasid mengecek VAR, ia membatalkan keputusan itu. Kartu kuning yang diterima Kiar juga ditarik kembali. Sampai peluit panjang dibunyikan, papan skor tidak berubah. Milan harus puas mengakhiri pertandingan di leg pertama ini dengan kekalahan 2-0. Ini juga jadi kali pertama Inter mengalahkan Milan di Champions League. Milan sebenarnya sudah biasa kalah lawan Inter akhir-akhir ini. Di lima pertemuan sebelumnya, Milan hanya menang sekali dan imbang sekali. Hasil di lega ini menambah catatan buruk bagi AC Milan. Sayangnya, Stefano Pioli tidak belajar dari pertemuan-pertemuan terakhir mereka. Milan tetap memainkan formasi 4-2-3-1. Itu formasi yang sama ketika Milan kalah 3-0 lawan Inter di Supercoppa Italia bulan Januari kemarin. Formasi ini memang biasa Milan gunakan ketika ingin melakukan strategi serangan balik. Tapi Pioli seharusnya bisa mengubahnya di malam ini. Mengingat, Rossoneri tidak diperkuat Rafael Leao yang merupakan inti dari serangan balik Milan selama ini. Yang terjadi malah Milan ditekan penuh oleh 3-5-2 milik Inter. Di 18 menit pembuka laga, Inter sudah punya lima shot on target. Dua di antaranya bahkan berbuah jadi gol. Dan bagi tim yang menggandakan serangan balik, akan sulit untuk mengejar ketertinggalan jika lawan sudah merasa aman dengan keunggulan dua gol. Rossoneri tidak bisa menekan balik Inter di sepertiga lapangan depan. Formasi 3-5-2 membuat Nerazzurri tidak tertembus. Anak kasus Stefano Pioli tidak bisa mendapatkan ruang karena formasi ketat dari Inter itu. Back Milan Vika Yotomori juga mengakui kalau kecemasan dari timnya di laga itu yang membuat mereka tidak fokus. Kecemasan itu hadir setelah mereka kebobolan dua gol di menit awal. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa menciptakan gol balasan di sisa waktu yang ada. Kami jelas kecewa, kebobolan dua gol di awal laga, muncul sedikit kecemasan di dalam tim. Di pertandingan seperti ini itu tidak boleh terjadi. Kami kecewa, tapi kami akan bangkit di pertandingan setelahnya. Ucapnya dikutip dari Sky Sports. Tapi harapan Milan untuk bangkit di lag kedua akan terasa berat. Pertandingan yang sama-sama akan tersaji di San Siro. Tapi di lag kedua nanti, Tivo di San Siro akan dipenuhi oleh warna biru-hitam. Jumlah pendukung Inter akan lebih banyak di San Siro karena terus berstatus sebagai tuan rumah. Itu jadi efek ngeri yang pasti akan berpengaruh ke Milan. Seperti kata Inzaghi, yang dikutip dari di Atlantik setelah pertandingan, kami berada di depan, sekarang kami akan bermain di kandang dengan jumlah penonton supporter kami lebih banyak. Yang pasti adalah, satu kaki Inter kini sudah melangkah ke partai final. Penentuannya akan terjadi di lag kedua nanti. Meskipun begitu, jika Inter sampai ke final, lawan mereka tidaklah mudah. Yaitu antara Manchester City atau Real Madrid. City dan Pep sedang berada di performa puncaknya, sedangkan Madrid adalah raja di turnamen ini. Di mana, Los Blancos tidak pernah kalah jika sudah sampai ke final. Terakhir kali tim Italia jadi juara Champions League adalah di tahun 2010. Ketika itu, Jose Mourinho mampu membawa Inter tidak hanya juara, tapi juga meraih treble. Itu bisa jadi pemicu semangat mereka di lag kedua nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!